Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia. Saya selaku host akan... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami bisa yang kedua kalinya menyampaikan refleksi materi ringan berupa refleksi penguatan pendidikan karakter di sekolah. Serinya, karena banyak seri, kami mengambil seri. Ibu Bapak Hebat di room B5. Saya meyakini bahwa teman-teman Hebat di room ini sudah melaksanakan penguatan pendidikan karakter di sekolahnya. Baik di level genjang sekolah dasar, menengah maupun yang atas. Bapak Ibu Hebat yang saya hormati, ini sejatinya materi ini hanya mengulang-ulang saja, tapi ada tekanan-tekanan karena kita menyadari teman-teman Hebat ini kadang-kadang mulai kendor. Karena penguatan pendidikan karakter ini sejatinya sudah dilakukan di sekolah-sekolah. Tapi kadang-kadang ada dinamisasinya, agak lemah, agak kuat. Nah untuk itu kami pada malam hari ini materi 30 menit kami sampaikan, sisanya nanti untuk tanya jawab tentang seri 5 nilai utama revolusi mental. Baik, maksud dari materi ini mudah-mudahan yang mengikuti kegiatan ini memahami makna revolusi mental. Kalau sudah paham tentu merefresh kembali makna revolusi mental. Dan memahami 5 nilai utama revolusi mental. Tidak asing lagi 5 nilai utama ini karena pemerintahan gedol sekali menggarap penguatan pendidikan karakter ini. Dan yang ketiga bagaimana implementasinya penerapan nilai utama revolusi mental di sekolah. Nah contoh-contoh kecil nanti saya sampaikan mudah-mudahan juga menginspirasi teman-teman hebat di room ini. Bapak, Ibu, guru yang hebat. Revolusi mental itu diartikan gerakan hidup baru. Yang kemarin-kemarin itu ya gerakan hidup. Tapi revolusi mentalnya ini, revolusi perubahan cepat di mentalnya itu gerakannya hidup baru. Jadi jangan melihat ke belakang lagi, kita song-song ke depan. Gerakan hidup baru dengan mengubah cara pandang kita, cara berpikir, dan cara kerja. Karena kita ini dituntut oleh zaman, dituntut oleh globalisasi. Harus begini, harus ada cara-cara baru. Tidak bisa cara-cara lama kita gunakan. Zona-zona nyaman termasuk terusik semua. Karena kita dituntut, dipres, ditekan dengan di global, di dunia ini ada gerakan-gerakan baru, model-model baru yang tidak dinyana-nana. Oleh sebab itu, mau atau tidak mau, anak-anak kita persiapkan dengan revolusi mental. Revolusi mental diartikan gerakan hidup baru, mengubah cara pandang, cara berpikir, cara kerja, karena itu tuntutan zamannya. Bapak, Ibu, Ibu, hebat. Tentu, ini sudah dipahami. Kita merefresh kembali, mudah-mudahan yang sekolah-sekolah yang mendapatkan tugas, utama membuat program, nanti lebih berlipis. Ibu, Bapak, yang pertama, nilai utama itu religius. Banyak teman-teman di lapangan mengartikan religius itu sekedar bagaimana sholatnya. Bagaimana dia merefleksikan keagamaannya. Di balik itu, teman-teman guru harus memahami, religius itu tidak sekedar itu, tidak sekedar ritualnya agama. Tetapi lebih dari itu, dia mengenal keyakinan, dia mengenal tata-tata ibadah. Itu memang bagian dari religius. Tapi lebih dalam lagi, kalau saya memaknai teman-teman guru ini harus mempraktekan seolah-olah Tuhan itu ada di atasnya anak-anak. Kalau itu bisa menanamkan itu, saya yakin, seribu yakin, nilai-nilai religius itu masuk. Apapun yang dikerjakan, apapun yang kita kerjakan, kalau seolah-olah ada Tuhan di atas kita, melihat kita, Nah, itu pasti semuanya, sendiri-sendiri kehidupan akan berubah karena kereligiusan kita. Jadi, urean-urean apa itu religius, tapi singkatnya kami bisa tekankan kepada teman-teman kita di sini, dengan teman-teman kita di sini, kalau bertanya-teman, kalau bisa menghadirkan sebuahnya di resapi nilai utama yang pertama revolusi mental adalah religius. Ada AB dan ada Salakaprak. Seolah-olah kalau sudah cinta tanah air itu nasionalis. Seolah-olah kalau sudah berbahasa Indonesia dengan baik dan benar itu sudah nasionalis. Nah, teman-teman hebat, Anda harus memperhatikan subnilai nasionalis. Subnilai nasionalis itu bagaimana disiplin. Disiplin ini subnilai sederhana dari nasionalis. Kalau dia disiplin, itu luar biasa nilai nasionalis. Dia tak adukum, tak tata tertib sekolah. Nah, anak-anak gitu ya. Wah, itu nasionalisnya luar biasa. Nah, bagaimana teman-teman guru hebat ini bisa mempraktekkan di sekolah dengan nilai-nilai nasionalis? Tidak sekedar, wah, Indonesia hebat, Indonesia makmur, saya senang Indonesia, saya cinta. Saya senang budaya Indonesia. Tidak sekedar itu. Bagaimana dia menerapkan ketaatannya pada tata tertibnya, hukumnya, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kalau bisa menghadirkan itu pada peserta didik kita, luar biasa ini nilai kedua nasionalis ini. Nah, ini sudah populis bahasa-bahasa begini, tetapi kenyataannya kita masih di DPR panjang di sekolah tentang nasionalis yang diterapkan di sekolah. Tidak sekedar hormat bendera. Nah, hormat bendera itu kan nasionalis. Ya, betul, tapi tidak sekedar hormat bendera. Nah, ya kita jadi perhatian ini teman-teman. Dari hasil survei beliau para abri, ternyata teman-teman kita ada yang anti-hormat bendera juga. Maka kami sarankan di room ini yang tidak berkenan dengan hormat bendera, segera saja menyerahkan SK-nya untuk tidak menjadi guru. Karena apa? Menghormati bendera tidak bisa diartikan hanya bendera dihormati. Di sini ada nilai-nilai yang dalam sekali tentang keindonesiaan, kecintaan, dan lain sebagainya. Ibu bapak yang hebat, ini nilai utama yang kedua nasionalis. Nilai yang ketiga mandiri. Mandiri. Kalau anak-anak bisa mengerjakan tugasnya sendiri itu mandiri. Sederhana memang. Tetapi perhatikan subnilai mandirinya. Kalau Bapak-Ibu hebat bisa mengiring anak-anak, bisa membiasakan anak-anak, bisa membiasakan anak-anak kreatif, mandiri. Tantang untuk kreatif. Menulis, anak-anak ini nanti pada Indonesia Emas 2045, siapa yang kreatif bisa hidup. Yang tidak kreatif, begitu sulitnya untuk hidup. Jadi kuncinya, anak-anak harus kreatif. Kreatif itu bagian dari subnilai mandiri. Mandiri tidak sekedar, aku mampu, saya mampu, bukan. Tetapi ada nilai-nilai subnilai mandiri yang kreatif. Nah, Bapak-Ibu, karena ini refresh, saya yakin dengan refresh ini teman-teman yang mendapatkan tugas-tugas atau yang harus berbasis penguatan pendidikan karakter di kelasnya, saya yakin ini akan berbentuk pembelajaran. Yang nanti akan kita bahas. Gotong Royong. Yang gak sama. Nah, ternyata subnilai Gotong Royong tidak sekedar mau bekerja sama, tapi lebih dari itu bagaimana solidaritasnya, bagaimana kebersamaan untuk mencapai sesuatu. Nah, ini-ini di uji. Karena ini nilai-nilai yang berurat-berakar di Indonesia, di Gotong Royong. Tapi nampaknya sudah mulai ada alergi dengan Gotong Royong. Nah, tugas kita, tugas Bapak-Ibu yang punya sesuatu di kelas, pastilah ini harus diupayakan. Bagaimana menyisipkan nilai revolusi, nilai utama revolusi mental yang Gotong Royong ini. Tentu banyak cara. Dan kalau waktunya cukup, sesi-sesi yang lain akan saya sampaikan juga. nilai Gotong Royong di dalam kelas. Yang terakhir, integritas. Integritas itu teman-teman banyak mengertikan jujur. Yang penting jujur itu integritas. Memang, memang jujur itu nilai utama revolusi mental yang kelima, kejujuran. Nah, sub-nilainya, Bapak-Ibu hebat bisa tahu, justru di keteladanannya lah yang lebih ditekankan. Jadi kita semua, PPK di sekolah, PPK di masyarakat, mana mungkin bisa berhasil. Tapi jangan pesimis, saya optimis. Saratnya, bagaimana kita menjadi keteladanan. Kalau warga sekolah, di sekolah, ada kepala sekolah, ada guru, ada karyawan, ada siswa, ada orang tua siswa. Kalau paham, memahami tentang keteladanan, karakter-karakter keteladanan yang baik, saya yakin penguatan pendidikan karakter di sekolah itu berhasil. Penguatan pendidikan karakter memang perlu dikuatkan, karena karakter sudah hades, karakter sudah hades sejak dulu. Jadi di sekolah kita sudah puskur 2010, ada 18 nilai-nilai karakter sudah dikembangkan. Hanya saja, 5 tahun terakhir ini diperas lagi menjadi nilai revolusi mental. 5 nilai revolusi mental. Bapak-Ibu hebat, saya lanjutkan. Ada pendekatannya, 3 basis pendekatan. 5 nilai utama revolusi mental ini bisa panden dengan implementasikan di kelas. Baik itu guru kelas di kelas dasar, guru SMP, guru MAPL, guru SMA, SMK, pastilah masuk kelas. Bagaimana teman-teman guru hebat di kelasnya ini, dengan pendekatan kelas ini, bisa menyisipkan nilai religius. Wah sekarang kalau pagi berdoa dulu Bapak, wah itu juga umum. Tidak ada sekolah yang tidak berdoa, semuanya berdoa. Tapi bagaimana kualitas doanya? Ini yang kadang-kadang AP kita. Wah sekarang ada ngaji kalau ini basicnya Islam. Ada yang non-muslim, muslim, ada kegiatan. Tapi perlu juga diingatkan, teman-teman hebat, kualitasnya menyisipkan nilai-nilai religius. Menyisipkan nilai nasional. Tiap pagi lagu Indonesia Raya dikumendangkan. Tetapi banyak juga anak-anak menyanyikan dengan ketidakseriusannya. Kenapa? Karena bosen. Bagaimana Bapak Ibu ditantang lagu Indonesia Raya menjadi direfleksi. Sebagai contoh sederhana saja. Anak-anak, kalian sudah lagu Indonesia Raya, Indonesia akan menjadi raya. Apa yang ada di benak kalian? Barangkali begitu ya, saya belum bisa menguraikan. Tapi setidaknya kualitas menyisipkan nilai-nilai ini, itu Bapak Ibu ditantang. Kalau tidak sungguh-sungguh menyisipkan dengan kualitas yang baik, ini malah jadi pembiasaan yang membosankan. Ah, tiap hari kok nyanyi Indonesia Raya. Tiap hari kok suruh doa. Karena tidak pernah direfleksi. Bagaimana dengan doa anak-anak? Kalian tahu di atas itu ada siapa? Kalau kalian serius doamu, insya Allah. Ilmu memasuk dan manfaat. Belah, 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 dan seterusnya. Yang kedua, pendekatan kultur sekolah. Di ekstrakulikuran, itu pasti semua kegiatan-kegiatan arahnya ke penguatan bidang karakter. Baik itu pembiasaan pagi, pembiasaan di tengah-tengah, pembiasaan siang. Apapun yang dilakukan, sekolah, budaya sekolah, harus mengerucut-nerucutnya di nilai-nilai karakter ini. Mungkin mengambil integritasnya, mungkin mengambil ininya. Mungkin hari-hari tertentu ini atau apa begitu, itu wajib. Nah, semua sekolah pada dasarnya sudah melakukan. Sekali lagi kami pertanyakan, kualitas menyisipkan kegiatan-kegiatan dalam kultur sekolah ini yang masih harus dipertanyakan. Siapa lagi yang mau meningkatkan kualitas kalau tidak teman-teman hebat di room ini? Sehingga nanti ada gambaran, kita mau mengambil sisi-sisi nilai-nilai yang hebat ini di kultur sekolah. Yang kemudian yang komunitas ini, karena judulnya ini di sekolah, maka komunitas ini menyangkut komunitas-komunitas banyak sekali. Di luar ada MGMP, ada masyarakat, ada kelompok-kelompok yang lain. Nah, pendeknya penguatan peningkatan nilai-nilai karakter ini tidak bisa hanya di kelas saja. Tidak hanya di kultur sekolah saja. Tidak hanya ini. Nah, tiga-tiga pendekatan inilah yang harus digarap oleh sekolah. Tentu ini domennya manajemen sekolah yang garap. Bapak-Ibu yang di sini hebat-hebat setidaknya mengambil peran di kelas. Pasti. Oke, saya yakin Indonesia emas anak-anak luar biasa karakternya. Baik, ini ada contoh penerapan lima nilai utama 24 jam sehari. 24 jam sehari ini kalau jam 7 sampai jam ini untuk interak, berarti ngisipkannya hanya di sini. Mohon maaf bagi yang mungkin powerpoint-nya tidak begitu jelas. Dan yang 14 sampai ini berlaku untuk yang lima hari sekolah ya. Kalau SLTA kan lima hari sekolah. Sudah menjadi keputusan barangkali di manajemen sekolah. Tapi kalau yang SD SMP masih banyak yang 6 walaupun ada SMP yang lima hari sekolah. Ini modifikasi artinya. Nah, sekian ini hanya sekitar 8 jam anak-anak mendapatkan penguatan karakter di sekolah. Panjenan bisa melihat sisanya, sisanya, sisanya 16 jam anak di mana itu. Nah, ini tantangan kita. Setidak, setidaknya 8 jam mewarnai penguatan karakter di luarnya mungkin tidak begitu kuat. Ini memang tantangan. Berikutnya, ada model lagi implementasi penguatan pendidikan karakter. Wah, ini hari Senin. Nasionalis. Jadi, gara penuh full. Apa saja, ya macam-macam kegiatan nasionalis. Selasa tentang kejujuran, integritas, dan seterusnya termasuk-suk nilainya Rabu, Kamer, Jumat. Nah, satu minggu yang libur dia bersama orang tua, ini pesan sekolah, manajemen sekolah, wali kelas, guru-guru hebat harus menyampaikan ini kepada orang tuanya. Karena dua hari inilah mempengaruhi penguatan pendidikan karakter juga. Nah, bagaimana dia berperilaku di rumahnya, diliputi oleh karakter. Jangan lupa, lima ini juga disampaikan. Untuk itu, sudah banyak sekolah-sekolah mengadakan parenting dengan judul ini, Implementasi PPK di rumah. Jadi, orang tua-orang tua diberi, diberif, diberi pengetahuan, diberi PR, diberi kuis untuk membantu agar anak-anaknya bisa sukses. Pertanyaannya sederhana, Bapak Ibu putranya pengen sukses? Kalau pengen sukses, pendidikan keluarga lah yang utama, bukan sekolah. Sekolah hanya membantu Bapak Ibu untuk membawa anaknya sukses. Oleh sebab itu, praktekan ini di rumah. Di rumah seret ini. Bapak Ibu hebat, itu model informasi PPK. Sekarang, perannya sekolah apa? Peran sekolah ini kebijakan. Kebijakan tentang PPK yang khas. Beranikah sekolah syarat naik kelas, syarat lulusnya menyisipkan, menyisipkan karakternya ini sebagai syarat lulus. Ini yang satu-dua di sekolah-sekolah yayasan saya sudah melihat. Tidak lulus jika bla-bla-bla tentang karakter. Jadi, perilaku-perilaku yang bagaimana ditambahi. Jadi, ciri khas uniknya sekolah. Ini menjadi kebijakan. Ini peran sekolah. Peran sekolah, manajemen sekolah juga harus merencanakan yang matang. Siapa yang beri tugas, siapa yang mengontrol, siapa yang melaksanakan, siapa yang obrak-obrak. Itu tentu harus dilaksanakan. Karena, ya, ini bagian dari program pemerintah yang harus didukung penuh penguatan pendidikan karakter ini. Jadi, sekolah wajib mencari merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi program. Bapak-Ibu, sekarang guru hebatnya apa yang harus dikerjakan? Guru hebatnya, oh, itu pendekatan kelas tadi. Karena panjeningan punya peserta didik, punya kelas, ya, rancang saja. Pembelajaran panjeningan yang nyisip, loh. Wah, materi ini enak tak sisip, kan, dengan bagaimana kecintaannya dengan Indonesia. Kecintaannya dengan, nah, ini nih, muatan-muatan karakter masuk di pembelajaran. Tinggal topiknya apa, tinggal materi menariknya apa, sisipkan dengan kesungguhan. Kalau perlu, dengan permainan-permainan sebelum atau waktu pembelajaran atau setelah pembelajaran. Dan yang kedua, tidak kalah menariknya peran gurunya itu pembiasaannya di kelas. Nah, model-model pembelajaran sekarang ini sudah membuka peluang panjeningan untuk mengeksplor, untuk mengembangkan supaya pendidikan karakter ini lebih termaknai di kelas panjeningan. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan ini hobi atau tidak menyampaikan, tapi kan, ini kan sudah keharusan, sudah harus dirancang. Dan yang ketiga, ini kuncinya. Warga sekolah menjadi kolajan. Karena ini peran guru, ya guru jadi kolajan. Ini yang bisa saya sampaikan, 30 menit persis. Mudah-mudahan ini refresh, menyegarkan kembali teman-teman guru hebat, supaya nanti di sekolah, di kelasnya, setidaknya lima nilai utama revolusi mental bisa diimplementasikan. Yang sudah mengimplementasikan dengan hebat, mudah-mudahan makin hebat lagi. Akhirnya, anak-anak kita, anak-anak yang hebat karakternya, dan kita, guru, akan mendapatkan apa kira-kira? Ya, tabungan kesolehan akhirat kita kelah. Amin, ya robbal alami. Terima kasih, bos. Terima kasih, moderator. Untuk sementara, kami akhiri. Bila itofiq walideyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materi tentang penguatan pendidikan karakter di sekolah. Selanjutnya, saya silakan Bapak-Ibu untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih. Saya Muhammad Riva'i. Untuk Pak Edi, saya mau tanya nih, Pak. Ini tadi Bapak menyampaikan, kan, ya, terkait dengan siswa kita. Kalau ada lagu Indonesia Raya, dan ada, kan, enggak konsentrasi. Mungkin ada yang bercanda dengan teman-temannya, ini ya. Nah, ini kiat-kiat apa untuk kita selaku pendidik? Ini supaya anak-anak itu bisa untuk, dia punya, dia punya apa, keyakinan bahwa dulu waktu para palawan untuk meraih kemerdekaan itu kan dengan perjuangan yang begitu hebat. Nah, ini bagaimana kiat untuk anak-anak supaya dia itu, kalau dengan lagu Indonesia Raya itu langsung serius, langsung konsentrasi. Jadi, sama kayak kita di lapangan, kita di gedung, kalau di lagu Indonesia Raya kita kan seperti merinding gitu, Pak. Merinding sekali gitu. Tapi dengan anak-anak ini kadang-kadang kan, enggak serius, guyon sama teman-temannya. Ini kiat apa yang bisa kita lakukan, Pak. Terima kasih, Pak Edi. Terima kasih, Pak Edi. Ini pengalaman, berarti wis-wis mengamati. Saya justru concern di pengamatan ini. Di teman-teman sekolah ini, guru-guru hebat itu ada yang Indonesia Raya-nya di kelas. Ada yang Indonesia Raya-nya di lapangan. Ada yang hari-hari tertentu, teman-teman pendamping gurunya itu sip, mendamping. Wah, jadi serius anaknya. Wah, semangatnya. Tapi ada yang kadang-kadang satu-dua saja pembina OSIS, nanti mengamati yang lainnya tidak. Kalau anak sekian banyaknya, nyanyinya biasanya biasa-biasa saja. Inilah yang menjadikan anak bosan. Itu kalau yang di lapangan. Yang di kelas, yang di kelas, berarti yang di lapangan tadi harusnya teman-teman guru setidaknya ikut nyanyi, ikut berdiri, memberi semangat anak-anak. Mungkin tangannya taruh dada, kek, atau bagaimana. Kalau yang di kelas, Pak Rifai, kalau yang di kelas, yang sudah pernah saya sarankan teman-teman ini, supaya teman-teman ini, nilai pernah saya sarankan teman-teman ini, setidaknya jangan dimulai kalau belum serius. Kamu kok masih kukur-kukur, mas? Kamu nggak serius ya? Pak Wakil Rudol Supratman mengarang ini dengan penuh luar biasa. Indonesia Raya, kapan Indonesia jadi Raya? Iya, kalian ini. Itu menjadi anak-anak mulai, mulai masuk. Coba, dadamu pegang, kita nyanyi. Tersapi, hiduplah, hidup-hidup. Yang menghidupi siapa? Artinya setiap lagu itu, ojo kok mau nyanyi, tapi ada refleksinya. Wah, ini waktunya, Pak, nanti habis. Atur, bagaimana anggiu mengatur waktu supaya lagu ini masuk, ada refleksi. Setiap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan karakter, kalau perlu ada refleksi. Versi masing-masing guru. Kalau yang bisa dalil-dalil sedikit, mungkin tanya-tanya teman-teman agama, buah agama, sisipkan sedikit betapa pentingnya meresapi itu. Itu, Pak Rifai, kurang lebihnya. Ya, terima kasih, Pak. Itu sepertinya sesepakat itu yang tangannya didadai itu, Pak. Kalau kita lihat, kalau di lapangan itu kadang-kadang, kadang-kadang kalau kita tidak di belakang mereka, dupacara itu kan mesti guyon gitu. Tapi kalau tangannya didadai, sepertinya harus konsentrasi di apa? Terima kasih, Pak. Atau kita ngetok-ngetok, gitu saja anak-anak serius. Memang anak-anak perlu bimbingan. Iya, 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 betul. Ada lagi refleksi yang menarik dari teman-teman guru itu, saya tahu. Anak-anak, setelah melakukan lagu Indonesia, berapa ribu kali kalian menyanyi? Apa yang kalian bersapi dari lagu ini? Wah, dengan kalimat begitu, itu merinding. Ya, oke lah, satu kelas, 32 anak, mungkin lima anak, nggak ngereken mungkin. Tapi banyak yang kena dengan itu. Artinya nilai-nilai nasionalisnya ini mulai terpatri. Kalau terpatri, tiga tahun sekolah seperti itu, saya yakin ini, Indonesia menjadi lebih kuat lagi. Apalagi yang enam tahun sekolah, apalagi yang tiga tahun anak besar-besar di SLTA. Wah, luar biasa ini kalau gurunya bisa menyentuh. Karena di rumah belum tentu. Belum tentu ada. Terima kasih. Sampai-sampai, Pak Jami. Moga moderator kembali. Terima kasih. Aduh, nggak dengar Halo Halo Saya tidak mendengar, Gunomi Halo Halo, dengar suara saya Halo Oke, bisa saya bantu, Gunomi Barangkali, teman-teman Ada kesibukan yang lain Mungkin bisa saya tutup atau saya simpulkan begitu Saya tutup atau saya simpulkan begitu Gunomi, suaranya diperkeras lagi Halo, halo Ya, diperkeras lagi, Bu Bapak-Ibu mungkin ada pertanyaan lagi yang diajukan Dengar ya, suara saya ya? Ya, sila Dengar, terdengar 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 Oke Semoga Bapak-Ibu mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri Oke Semoga Bapak-Ibu mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri Sebelum disimpulkan oleh Saudara presenter Namun sebelumnya Seseorang akan berakhir pulang Moderator, Bu Nomi Teman-teman hebat di room ini Jadi Ini Sudah mendesak sekali Meningkatkan mutu Peningkatan pendidikan karakter sekolah Sudah mendesak Jangan sampai Kita perhatikan Mengapa masih Anak-anak kita masih menyimpang Mengapa Kehidupan di masyarakat masih Ada Penyimpangan-penyimpangan Keprihatinan inilah Yang mendesak Teman-teman harus berbuat di sekolahnya Karena Domain kita di kelas Domain kita di sekolah Maka kesimpulannya Jadilah teladan yang baik Teman-teman hebat Mudah-mudahan Apa yang Diteladankan di sekolah ini Bisa menginspirasi peserta didik kita Akhirnya anak-anak Akan Berbuat yang Terbaik untuk hidupnya Terima kasih Mohon maaf atas segala kekurangan Sampai bertemu kembali di lain kesempatan Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Demikian Bapak Ibu Sesi 9 kali ini Saya sebagai moderator Mohon maaf apabila ada Banyak kekurangan Saya serahkan Acara ini kepada Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton